Semenjak berseteru dengan Nikita Mirzani, Laura Meizani Naseru Arsi alias Loli tak lagi dibiayai oleh sang mama. Padahal saat ini Loli tengah menempuh pendidikan sekolah menengah atas, SMA, di London, Inggris. Diketahui, saat ini Loli tinggal bersama ibu angkatnya, Mami Eda, yang merupakan seorang pengusaha asal Timor Leste. Jika tak dibiayai oleh Nikita Mirzani, lantas dari mana sumber penghasilan alias uang saku Loli selama di London? Pertanyaan tersebut belum lama ini dijawab Loli saat melakukan siaran langsung di TikTok, Sabtu 23 September 2023. Loli menjawab salah satu pertanyaan warganet di kolom komentarnya. Benar saja, tak ada nama Nikita Mirzani dari daftar penghasilannya. Malahan sosok mantan suami siri Nikita Mirzani, Antonio Dedola masih memberikan uang saku untuk Loli. Selain mengandalkan kiriman dari Antonio, Loli juga mengaku dapat uang saat melakukan siaran langsung di TikTok dan endorsement. Untuk itu Loli tak segan mengucap terima kasih pada warganet yang sering mengiriminya gift saat melakukan siaran langsung. Di sisi lain, saat ini Loli juga berusaha mencari pekerjaan sampingan untuk menambah uang jajannya. Diwartakan sebelumnya, Nikita Mirzani mengaku telah menyetop semua biaya untuk Loli. Hal itu ditegaskan oleh Nikita Mirzani buntut perseteruan dengan Loli belum lama ini. Bahkan Nikita Mirzani sempat dihubungi oleh pihak Inggris terkait biaya Loli. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani sudah tidak lagi berharap putrinya itu kembali ke Indonesia. Ia hanya ingin fokus kepada dua putranya yang kini masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimana menurut para pendengar kita bacain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!